Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak-kakak soleha, hari ini kita belajar basara tentang ismul isyaroh isim isyaroh atau kata tunjuk kata tunjuk dibagi menjadi dua yaitu jarak jauh dan jarak dekat untuk jarak jauh kita menggunakan kata zalika dan tilka yang artinya itu dan untuk jarak dekat kita menggunakan hadha dan hadihi artinya ini untuk penggunaannya kata hadihi dan tilka digunakan untuk benda atau orang yang mu'anas atau berjenis perempuan penggunaan hadha dan zalika digunakan untuk benda atau orang mu'zakar laki-laki ciri-ciri mu'anas diakhiri huruf tamar butoh al-misal contohnya madrosatun artinya sekolah aisyatun artinya aisyah ciri-ciri mu'zakar tidak diakhiri oleh tamar butoh contohnya kitabun artinya buku dan ahmadu nama orang ahmad oke terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati